Pemirsa terima kasih masih bersama kami di Anews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Cammar Haida. Kita ke informasi berikutnya pemirsa keluarga pengusaha Dito Mahendra telah diperiksa oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Pares Krim Polri untuk mencari tahu keberadaan Dito. Pares Krim Polri mengultimatum pihak yang mengetahui atau turut membantu Dito bersembunyi dengan jeratan pidana. Direkturat Tindak Pidana Umum Pares Krim Polri masih memburu tersangka kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi Dito Mahendra terdeteksi masih berada di Indonesia. Penyidik telah memeriksa keluarga hingga orang terdekat Dito Mahendra. Dari hasil pemeriksaan pihak keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan Dito. Direktur Tindak Pidana Umum Pares Krim Polri Brik Jenpol Duhan Dhani Raharjo Puro mengultimatum bagi pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dan turut menyembunyikan Dito Mahendra dengan jeratan pidana. Sejak awal kami sampaikan, kalau memang terbukti ada yang berupaya menyembunyikan, itu juga ada ancaman pidana tersendiri. Dan tim kami masih di lapangan untuk mencari yang bersangkutan. Bahkan beberapa polda sudah kami sampaikan untuk membantu untuk mencari yang bersangkutan. Sebelumnya, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Dari 14 pucuk senjata api yang ditemukan di rumahnya, 9 diantaranya tidak memiliki perizinan atau ilegal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AI News, melaporkan.